Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Barat meminta kepada seluruh lembaga penyiaran di Kalimantan Barat agar dapat menyiarkan berita terkait COVID-19 atau virus corona dari sumber yang kredibel. Selain itu, pemberitaan tetap mengacu kepada pemerintah sebagai sumber resmi berita. Maraknya pemberitaan terkait tentang COVID-19 atau virus corona perlu kiranya memperhatikan kaedah-kaedah pemberitaan sehingga tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Menurut Ketua KPID Kalimantan Barat Iwan Kurniawan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemberitaan isu virus corona. Yang pertama adalah sumber berita yang jelas dan yang kedua tidak mengeksploitasi dan mengeksplorasi tempat tinggal dan nama pasien cukup inisial saja. Dengan demikian pemberitaan virus corona yang disampaikan kepada masyarakat jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, tentunya tentang virus corona yang saat ini tengah menjadi isu nasional, kami berharap KPID Kalimantan Barat kepada seluruh lembaga penyiaran yang berada di Kalimantan Barat dapat menyiarkan berita ini dari sumber yang kredibel. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus melihat ataupun menyiarkan secara seimbang baik itu kesembuhan maupun penyakit yang masuk atau para penderitanya. Kemudian selain itu juga tetap menghubungi pemerintah, maksud saya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai sumber berita resmi yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dampak dari pemberitaan yang berkaitan dengan virus corona juga perlu sangat diperhatikan karena tentu akan berpengaruh terhadap semua sektor kehidupan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.